Kasusnya masih terperjalan gitu, kemarin juga ada dari suaminya sepertumbuhin gue gitu kan Tapi gue bilang, ya kita tetep lanjutin aja disini Tetep lanjut, tetep berjalan Dan insya Allah sih gak lama lagi ada sesuatu hasil ya Minta ketemu, mohon maaf ya, maaf ya Minta dicabut laporan atau damai itu Minta ketemu ya kurang lebih, cuma saya bilang, kemarin kan saya memang lagi sibuk ya Terus kemarin kalau misalnya mau ngobrol soal ini ya mungkin antar lawyer aja gitu Maaf tapi apa, kalau iya ada tapi-nya Ya minta ketemu lah intinya Tapi-nya apa Bang Uya? Tapi-nya, ya Kak Etis juga kalau saya omongin disini sih ya Makanya intinya tetep berlanjut aja Seberapa kunci, maka dia kan katanya gak bisa disebutin karena ini final lalu Itu seberapa kunci? Seberapa? Seberapa kunci? Ya kunci penting banget pokoknya barang bukti yang saya kasih tuh Balikin uangnya, Bang Uya tetep cabut laporan atau lanjutin? Lanjut lah kan dari dulu kan, kalau mau balikin harusnya dari dulu ya Berarti emang mau gimana pun mau dibalikin atau dilanjutin ya? Ya karena pada saat dulu saya tawarkan dia untuk kembaliin kan Saya bilang balikin aja, gak usah dilebihin gak usah dikurangin Pokoknya langsung semuanya fullnya Tapi kan pada saat itu kan terjadinya malah ada saya diomeng-omelin, dimaki-maki, dihancem dilaporin gitu Akhirnya jadi ini hal yang udah bedalah gitu Selain kerugian materi ada gak Bang Uya dari kasus penipuan MTT yang Bang Uya alami? Selain kerugian materi ya kerugian apa ya kalau bisa dibilang ya? Waktu Ya waktu kita juga dihancem-hancem ditakut-takutin gitu kan Kita dihancem dilaporin polisi juga gitu kan Dan ibaratnya kita yang korban tapi kita yang malah dilakukan seperti itu gitu Tapi juga buat saya, kalau bisa dibilang kan dulu kan pengacaranya dulu, Pak Asman ya Dibilang katanya Uya-Uya kan maksudnya uang segitu aja dipermasalahkan ini bukan masalah uang segitu Tapi ternyata kan setelah kasus ini naik, ternyata yang mengalami nasib seperti saya banyak Dan akhirnya mereka baru mulai lapor-melapor-melaporkan Kan setelah itu baru laporin, tadinya kan mereka ternyata punya mas keturunan yang sama Yang ditakut-takutin, dihancem juga gitu kan Ini menutupi mungkin langsung ke Dama ya Bang, mungkin gila nantinya akan ada negosiasi lagi Usaha untuk... Jalan lah, kita jalan terus lah Kapan akan ada... Prediksi hasilnya kapan Bang Uya? Ya, Insya Allah gak lama lagi lah ya Sempain kendalanya kan karena gue ke Amerika lama, jadi prosesnya bukan berhenti ya Ada hal-hal yang perlu dipanggil, gue nya gak ada gitu Berarti Agires Laudin juga? Agires Laudin, mereka masih penyelidikan Pokoknya ini sih harusnya udah gak lama lagi ya gitu aja Bang Uya berharap Memberikan efek jura seperti apa sih itu? Efek jura lah, efek jura dan supaya tidak ada orang...